Intro Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang nyelimuti dunia hiburan tanah air Selamat jalan untuk selama-lamanya Aktor Tapan ini meninggal dunia di usia cukup muda Namun sebelum lanjut mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya Aktor Indonesia yang dikenal dengan tapanya Yerupawan Meninggal dunia di usia 31 tahun Kesedihan dan duka mendalam pun banyak dirasakan oleh rekan-rekan artis Ucapan duka, bela sungkawa, dan doa pun mengalir deras untuk Almarhum Adik Almarhum telah mengonfirmasi kabar tersebut Dan mengatakan kakaknya mengumuskan nafas terakhirnya Dilihat dari akun media sosialnya Almarhum rupanya terakhir membuat postingan satu bulan yang lalu Industri perfilman Indonesia tengah berduka Satu di antara aktor berpangkatnya Adik Hurman Hakim dinyatakan meninggal dunia Adik Hurman Hakim adalah aktor muda Yang sudah berperan dalam sejumlah film Indonesia Aktor kelahiran 20 Oktober 1988 itu Kini meninggal dunia Penyapa meninggalnya diduga karena COVID-19 Hal tersebut dikatakan oleh adiknya, Dai Derta Namun, sejumlah selebriti justru tampak marah Dan tak terima ketika adik disebut meninggal karena COVID-19 Hingga akhirnya, rasa penasaran itu pun terkuat Setelah hasil tes swab adik keluar Adik Hurman Hakim diketahui sewa melakukan dua kali tes swab Sebelum dinyatakan meninggal dunia Hasil tes swab adik Hurman Hakim ini menunjukkan bahwa Yang bersangkutan dinyatakan negatif COVID-19 Rekam jejak adik Hurman Hakim dalam dunia seni peran Indonesia Tentu bakal terus terrenang Sebelum terjun bermain film Adik Hurman Hakim mengawali karir sebagai finalis Abang Noni Jakarta Wilayah Jakarta Barat Pada tahun 2008 Terima kasih telah menikmati video sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton